selamat menikmati selamat menikmati yang keempat itu mirrorless itu nantilah dibahas terakhir atau mungkin dibahas di video yang lain karena mirrorless itu mirip sekali dengan DSLR hanya beda di fisiknya aja tapi fungsi-fungsinya itu biasanya hampir sama jadi sebelum gue sharing tentang perbedaan-perbedaan kamera yang tiga tadi pertama itu gue mau ngasih pendapat atau masukan gitu buat kalian yang mau membeli kamera baru atau second jadi disini bukannya gue so tau atau mungkin gue udah merasa paling tau gitu tentang kamera disini gue juga sama-sama masih belajar jadi hanya membantu membantu kalian buat memilih mana kamera yang cocok buat kalian pilih untuk kebutuhan yang akan kalian pergunakan jadi yang pertama itu perlu diperhatikan dari hal kebutuhan jadi sebelum kalian memberi kamera kalian pikirkan dulu apa yang kalian butuhkan kayak misalkan kalian butuhnya itu untuk foto-foto biasa aja gitu sewaktu liburan ya kan sewaktu liburan sewaktu jalan-jalan bareng teman itu kalian hanya membutuhkan semisal kamera pocket atau pro summer kayak gitu ya sebenernya terserah dari kalian juga sih kayak gitu kan kebutuhannya misalkan kebutuhannya hanya jalan-jalan itu kamera DSLR juga bisa dipakai cuman kalian tau sendirilah harganya DSLR itu lebih mahal dari pocket dan pro summer kalau misalkan kebutuhan kalian hanya refreshing atau mungkin liburan bersama keluarga dan teman-teman ada baiknya kalian memilih yang benar-benar sesuai gitu kayak misalkan kamera pocket atau pro summer selain simple dan juga lebih murah kedua yang kalian perhatikan itu adalah budget jadi setelah kebutuhan kalian juga harus memperhatikan budget misalkan disini kalian hanya untuk refreshing ya tadi sesuaikan dengan budget kalau misalkan kalian punya budget lebih semisal 5 juta ke atas itu kalian bisa memilih jenis pro summer yang bagus atau mungkin DSLR yang kelas ya menengah ke bawah lah kalau harga segitu belum terlalu bagus kelasnya DSLR jadi sesuaikan dengan budget kalian juga kalau misalkan budget kalian hanya sekitar 2-3 jutaan ada baiknya kalian pilih pro summer atau mungkin kamera pocket karena itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian tapi kalau misalkan kebutuhan kalian itu untuk profesional ya profesional atau mungkin buat bisnis buat pekerjaan juga kayak misalkan foto nikahan atau mungkin foto acara-acara tertentu yang kalian jadikan bisnis kayak endorse-endorse juga bisa kayak misalkan foto produk gitu kan kalian iklan apa gitu kalian bisnis kalian punya bisnis kalian mau foto produk kalian nah itu bisa menggunakan kamera DSLR agar hasilnya lebih bagus ya mahal sedikit tapi itu sesuai dengan hasilnya dari hasil foto tersebut gitu kan untuk menunjang profesi juga kan untuk menunjang pekerjaan dan bisnis kalian yang ketiga carilah kamera dari merek yang umum umum disini itu yang terkenal gitu maksudnya ya jadi yang banyak teman-teman kalian pakai juga misalkan di lingkungan kalian itu banyak memakai kamera jenis merek apa gitu kan ya disini gue akan memberi contoh kamera yang umum disekitar tempat gue itu ada mungkin Sony dari Sony terus dari merek Canon dan dari merek Nikon kenapa disini gue bikin kriteria cari merek yang umum karena gini loh kalau misalkan merek yang asing itu kalian juga akan sulit dalam mempelajari trik-trik kamera tersebut kalau misalkan merek yang umum kan gini kalian beli merek yang sama dengan teman kalian otomatis kalian juga bisa belajar bareng dengan teman kalian yang sebelumnya udah punya lebih dulu gitu kan kamera itu jadi kalian bisa tanya-tanya ke mereka gitu kan dan juga kalau misalkan kalian beli yang DSLR atau mungkin Pro Summer yang biasanya itu ada aksesoris tambahan kayak gitu ya kalian juga bisa tukar pakai atau mungkin pinjam dengan teman kalian kayak misalkan lens food gitu kan untuk aksesorisnya itu gak bisa kalian pinjam kalau misalkan kalian lagi butuh atau mungkin kalian bisa pinjam filter filter lensa atau mungkin kalau misalkan DSLR kalian bisa juga pinjam lensanya atau mungkin tukaran misalkan kalian punya lensa merk apa gitu kan dengan teman kalian yang lensanya merk apa itu bisa tukaran lensa atau mungkin pinjam sementara kayak gitu terus yang keempat itu adalah lihat fisik atau desainnya nah membahas masalah fisik atau desain kembali juga untuk tergantung kebutuhannya kayak misalkan gini kalian butuh untuk vlog traveling gitu kan yang butuh apa namanya kegiatan-kegiatan ekstra banyak ada baiknya kalian memilih kamera yang simple jadi tidak terlalu besar jenisnya kayak misalkan DSLR itu mungkin agak besar gitu ya besar bisa dibilang besar dan berat gitu kan biasanya tapi ada juga yang serupa dengan DSLR itu fungsi dan jenisnya hampir sama tetapi lebih ringan dan lebih kecil itu adalah mirrorless jadi kalian bisa pilih mirrorless sebagai kamera kalian untuk vlogging kalau misalkan kalian suka dengan kegiatan-kegiatan yang santai hanya koto-koto berlibur di pantai gitu mungkin kalian bisa pakai rosamer karena dia zoomnya itu besar kayak gitu dan fisiknya atau desainnya juga gak terlalu berat jadi enak lah simple nah segitu aja dulu untuk membahas tentang kebutuhan budget terus merek dari kamera dan fisiknya ya segitu aja sharing tentang cara memilih kamera untuk kalian yang pemula karena kalau yang kalian udah ngerti kamera udah pro ya video ini mungkin kalian udah pada mengerti cara memilih kamera yang baik yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan budget gue harap dalam video ini bisa membantu untuk kalian menentukan kamera mana yang harus kalian miliki atau kalian beli mau second atau baru itu gak masalah selama kamera itu masih bisa berfungsi dengan baik ya beli second juga kenapa enggak harus baru tapi yang penting bodinya masih oke fungsinya masih normal semua dan harganya lebih terjangkau kan kalau yang second segitu aja sharing kali ini kurang lebihnya mohon maaf buat para master kamera yang udah mahir lebih lanjut apabila melihat video ini ya bisalah dikasih masukan-masukan tambahan buat membantu kita semua terutama yang masih pemula dalam bidang fotografi terima kasih sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih